Intro Mungkin kecantikan yang sama tidak bisa terulang dari gen orang tua ya teman-teman Tapi ada kemungkinan besar keturunan bisa menurunkan kecantikan dari orang tuanya Seperti Sarah Likan yang cantik turunan dari ibunya, Karishma Karina dari Babita atau Kajol dari ibunya Tanuja Tapi guys ada juga beberapa keturunan yang memang cantik tapi tidak mampu menyaingi kecantikan ibunya Itu tergantung dari bentukan paras bapaknya lagi ya Info saja nih, taukah kalian kalau gen tampan dan cantik dari ayah ibu hanya bisa diturunkan kepada keturunan perempuannya? Jadi walaupun ayahnya tampan misalnya, si anak lelaki hanya bisa mewarisi gen fitur tubuh ayahnya bukan parasnya Dan inilah beberapa anak aktris yang tidak bisa menyaingi kecantikan ibunya Intro Sri Devi masih dianggap sebagai aktris paling cantik di Bollywood Sutradara Ramgopal Farma pernah mengatakan Dia tidak percaya ada wanita biasa yang turun ke bumi dengan kecantikan seperti Sri Devi Dia adalah wanita tercantik yang pernah diciptakan oleh Tuhan ucap sang sutradara Nah apakah nama Sri Devi diberikan kepada aktris yang bernama asli Sri Amma ini Untuk mengukur kecantikan seorang Dewi Sri Devi usia muda memang layaknya sebagai boneka yang sangat cantik Matanya, kulitnya, wajah polosnya memang sulit untuk kita percaya bagaimana kecantikan ini bisa tercipta Nah bagaimana dengan Janvi? Banyak yang bilang Janvi tidak mewarisi kecantikan ibunya meski ia juga wanita cantik Guys kalau kalian perhatikan struktur wajah Janvi itu mewakili wajah cantik Sri Devi di usia tuanya kan Kamu bisa lihat wajah Sri Devi yang sudah menua mirip dengan wajah Janvi versi kulit kencangnya Kalau Janvi masih memiliki kecantikan ibunya Fushi adik Janvi sudah sangat berbeda jauh dari ibunya Dijuluki sebagai dream girl atau wanita impian Bukti kalau Hema Malini adalah gadis cantik pujaan banyak lelaki Guys, coba kalian perhatikan wajah muda Hema Malini Itu bagaikan penggambaran Dewi Dewi umat Hindu kebanyakan ya Kita harus akui kalau kecantikan era Bollywood 80an itu memang asli cantik parah kan Setelah Sri Devi, Hema Malini Mereka, Maduri dan Cuhi adalah wajah-wajah paling cantik di masanya Ditambah lagi semua mereka itu memang memiliki bakat untuk dijunjung sebagai seorang aktris Hema Malini menikah dengan Darman Rai Dijuluki pria tertampan Bollywood di masanya Dia diberikan julukan Himen Karena memang ia sangat tampan dan diakui oleh aktor Dilip Kumar Keduanya memiliki dua putri Isha Deol dan Ahana Deol Isha Deol terjun ke dunia acting karena dianggap akan mewarisi bakatan kecantikan ibunya Tapi Isha Deol sangatlah jauh kecantikannya dengan Hema Malini Sekilas memang ada mirip-miripnya ya guys Tapi Isha tidak secantik dan seberbakat ibunya loh Apalagi Isha sekarang semakin berubah kecantikannya karena operasi plastik Tapi Isha Deol ini mewarisi fitur tubuh ayahnya yang sangat atletis Nisa Devgan Kalian sudah pasti kenal dengan anak selebriti yang sangat populer ini kan Dia adalah putri Ajay dan Kajol Nisa sangat manis, cantik dan sangat seksi tentunya dalam berpakaian Nisa sering dejek brutal oleh warganet karena kecantikan yang saat ini jauh sekali berbeda dengan saat ia masih kecil Nisa Devgan ini guys sebenarnya tidak bisa dibandingkan kecantikannya dengan Kajol Mereka berdua memiliki kecantikan yang sangat berbeda Nisa mewarisi fitur wajah ayahnya Ajay Devgan Juga fitur tubuhnya dari ayahnya Ajay Devgan Satu-satunya yang Nisa warisi dari kecantikan ibunya adalah senyuman yang sangat manis Hanya saja karena fitur Nisa ini lebih condong kepada Ajay Devgan Nitisan biasanya menyebutkan Kajol lebih cantik dari putrinya sendiri Ini sih tergantung selera para pria ya guys Mimin sendiri suka dengan kecantikan Nisa daripada Kajol loh Gauri kan mungkin jauh dari kata standar kecantikan Bollywood Kebanyakan tampilan Gauri yang kita lihat di beberapa kesempatan itu saat ia sudah memiliki anak Gauri sangat cantik saat ia masih muda Mana mungkin Syarukan bisa tertarik dengan Gauri kalau ia tidak cukup cantik kan guys Kalau kata Syarukan ia sangat menyukai rambut dan tubuh indah Gauri Gauri Syarukan memiliki tiga anak yang juga populer Sementara Aryan kan melebihi ketampanan ayahnya Suhana tidaklah lebih cantik daripada ibunya sendiri Ya guys Suhana cantik dari turunan Syarukan ya Kita tidak bisa menyebut Suhana itu tidak cantik Tapi memang fitur wajah Syarukan ini tidak akan pernah cocok untuk dirubah ke versi cewek Suhana kan saat ini mencoba keberuntungannya di Bollywood Sandainya saja Suhana kan bukan anak selebriti Akan susah untuknya memiliki kesempatan debutnya Mungkin Karan Johar bisa menilai apakah Suhana ini memiliki nilai komersial atau tidak ya guys Soha Alikan sering dikelompokkan dalam daftar aktris kurang cantik Bollywood Dia adalah adik dari Saif Alikan Ibunya adalah Sharmila Tagore aktris yang cukup berpengaruh di Bollywood Sharmila Tagore merupakan aktris yang pertama kali menciptakan tren bikini di film Jejak karirnya zaman dulu bisa disamakan dengan jejak karir Karina Kapur di era 2000an Dia adalah salah satu wajah cantik Bollywood Cukup kontras memang dengan kecantikan putrinya Soha Suhana mungkin saja akan bernasib sama seperti Soha ini guys Wajah Soha yang kurang komersial Ia gagal di Bollywood meski ibunya adalah juri penghargaan juga tim sensor film Beda dengan Saif Alikan Wajahnya sangat tampan dan modern Makanya ia bisa terus berkarir dengan stabil di Bollywood Ia memiliki mata yang karismatik Dari sanalah kecantikan Sara Alikan yang spesial itu Ibu dari Ranbir Kapur, Nitu Singh Kecantikannya masih terjaga sampai sekarang meski sudah berumur Kalian yang jarang melihat wajah muda Nitu Singh Pasti akan menganggap putrinya Ridima sama cantiknya dengan itu Tapi kalau kalian bandingkan dengan masa muda Nitu Ridima tidak bisa menyamai level kecantikan ibunya Sementara Ranbir Kapur mewarisi ketampanan ayahnya Rishi Kapur Ridima mewarisi kecantikan ibunya dan sedikit dari ayahnya Ridima tidak punya unsur komersial untuk terjun ke dunia akting Makanya ia menjadi seorang desainer Dan itu bisa membuat namanya setidaknya lebih besar daripada Soha Alikan di atas tadi Struktur wajah Ridima sekarang ini agak mengarah ke wajah berumur ibunya Nitu kan Sekilas kalau mereka berfoto berdua Layaknya saudari kandung saja ya guys Terakhir kalian mungkin tidak kenal dengan ibu dari aktris sangat berbakat Konkona Sen Sharma Aparna Sen Dia adalah aktris benggal yang juga merupakan sutradara film Aparna Sen sangat jauh berbeda dengan putrinya Konkona Ini bukan karena masalah kulit ya guys Hanya saja wajah benggali Konkona sangat medok dibanding ibunya Tapi masalah bakat Untuk pertama kalinya Mimin harus akui kalau Konkona lebih berbakat dari ibunya sendiri Konkona bisa berakting dengan karakter apa saja dengan bahasa tubuhnya Yaitulah guys aktris yang dikatakan tidak lebih cantik dari ibunya Kecantikan harusnya tidak menjadi perdebatan dan pengukuran kepada orang lain ya Mimp mis oh Mimp mis oh Mimp mis oh Mimpim mmm Oftentimes Mimp Bis oh Mimpim ob